Halo semuanya, salam sehat selalu Welcome back to my channel Dengan Dewi Regina dalam Gemar Memasak Kali ini saya akan berbagi resep Dan cara membuat pankei kentang Yaitu olahan dari kentang Dan tepung ketan Ini dia pankei kentangnya Coklatnya lumer Empuk Ada rasa legitnya Yang pastinya sangat enak Tonton sampai selesai proses Pembuatannya ya Resep dan informasi lainnya Ada di kolom deskripsi Untuk yang request masakan atau yang ingin berbagi resep Tulis di kolom komentar ya Nah pertama-tama Siapkan kentang yang sudah dikupas Dan tentunya sudah dicuci sebelumnya ya 500 gram Lalu potong-potong Kemudian dikupas Kemudian dikupas sampai matang Ini dia kentangnya sudah matang Kemudian diangkat Lalu dihaluskan Saya menggunakan cobek Untuk menghaluskannya Tetap boleh menggunakan gelas Atau alat lainnya Kemudian Kemudian tambahkan gula pasir 75 gram Dan garam setengah sendok teh Lalu aduk Selanjutnya Tambahkan 175 gram Tepung ketan Tetapi Dicampurnya secara bertahap ya Nah kalau dirasa Dengan menggunakan spatula Adonannya sudah agak berat Ketika mengaduknya Maka diaduk dengan menggunakan tangan Tapi tentunya tangannya Sudah dicuci bersih sebelumnya ya Aduk sampai semua tercampur dengan rata Nah seperti ini Tekstur yang diinginkan Semua sudah tercampur rata Selanjutnya cuci tangan Dan kita siap untuk membulatkannya Tetapi sebelum dibulatkan Olesin tangan sedikit dengan minyak Supaya tidak lengket ya Kemudian bulatkan seperti ini Pipihkan Dan isi dengan coklat Atau boleh juga dengan keju ya Atau mozzarella Sesuai selera saja Kemudian tutup lagi Tutup dengan rapat Supaya nanti dia tidak pecah Atau lumer ketika digoreng Selanjutnya bulatkan seperti ini Lakukan Semuanya sampai habis Dengan cara yang sama Selamat menikmati Oke ini hasilnya Semua sudah selesai diisi dengan coklat Kemudian Panaskan 1 sendok margarin Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya Margarinnya sudah meleleh Sudah panas Lalu kita goreng adonan Pankei kentangnya Kita goreng dengan menggunakan api Sedang cenderung kecil Dan masing-masing sisi Kita goreng sekitar 3 menit ya Sampai warnanya coklat keemasan Setelah kira-kira 3 menit Dan sudah warnanya coklat keemasan Kemudian balik Dan goreng lagi Selama 3 menit lagi Sampai warnanya juga coklat keemasan Oke ini pankei kentangnya sudah mateng ya Warnanya coklat keemasan Warnanya cantik banget Look very delicious Kemudian angkat Dan tiriskan Lanjutkan menggoreng sisanya Dengan cara yang sama Selamat menikmati Pankei kentangnya Pankei kentangnya semua sudah selesai digoreng Sudah mateng ya Dan ini siap untuk disajikan Pankei kentang ini juga bisa sebagai ide jualan lho Tapi harganya Sesuaikan dengan daerah masing-masing ya Nah ini dia Coba kita lihat ya Kita mau coba makan nih Coklatnya lumer Dia empuk ya Rasanya legit Manisnya pas Pokoknya enak banget deh Resepnya sangat simpel ya Dan cara membuatnya juga gampang Kalian wajib coba resep ini Oke Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.